Kita wali berita pertama, pemirsa kebakaran melanda pemukiman penduduk di BTN Aksuri, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Tiga unit rumah warga dilaporkan hangus terbakar akibat peristiwa ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Beginilah detik-detik kebakaran yang menghanguskan tiga rumah di BTN Aksuri, Mamuju, Sulawesi Barat. Peristiwa ini sempat membuat panik keluarga yang berada di sekitar lokasi. Empat unit armada pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi sempat mengalami kesulitan lantaran adanya angin kencang serta posisi rumah yang mengalami kebakaran berdempetan dengan rumah lainnya. Api pun baru bisa dikendalikan setelah dua jam lamanya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selain menghanguskan bangunan rumah, sejumlah barang berharga milik pemilik rumah juga ikut ludes terbakar. Masih masuk dari kantor itu sekitar jam 9.15. Untuk saat ini masih melakukan penilingan, tapi kendalanya yang kami hadapi di sini adalah terlalu berdempetan-dempetan rumah, di melebabkan baru dibatu dengan angin yang lalu itu. Lumayan kencang tadi, makanya itu agak menghambat sedikit proses pemadaman. Belum bisa dipastikan penyebab kebakaran tersebut, polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan sterilisasi dengan memasang garis polisi di sekitar lokasi kebakaran serta melakukan olah TKP. Dari Mamuju, Frendi Kristian, Ainews, Melaporkan.